aduh gimana ini aduh walaupun muka gua kaitan bahagia happy tapi jangan kalian pikir gua nggak pusing Assalamualaikum saya Lesti untuk temen-temen semuanya jangan lupa like comment and subscribe Masih dengan kita guys tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan bila di hari ini kabar yang so pasti bikin kalian semua bahagia btsp mereka menjelang mereka akan prosesi lamaran lamaran yang akan live di Indonesia dan video.com tentu kita semua tidak sabar menunggu kabar berita terbaru mereka dan di hari ini cidukan-cidukan dan sesuatu yang menjadi rahasia selama ini akhirnya banyak diungkapkan baik oleh para desainernya ataupun oleh para panitia dan lainnya mulai dari undangan yang tersebar secara tiba-tiba dan juga prewin mereka yang begitu mesra dan so romantis banget itu guys terlihat Lesti begitu bahagia saat dia ya melakukan foto sesi pemutretan dan banyak hal lagi yang akan yang tentunya ditayangkan di Indonesia jadi hal tersebut adalah sesuatu yang sangat romantis banget kita tahu bahwa mereka juga berduaan mulai mereka membeli cincin untuk nikahannya hingga anehnya si Denny Lesti memaniski bilar main bola dan banyak keseluruhan-keseluruhan yang mereka tampilkan cidukan-cidukan mesanan manja yang banyak diunggah diakut oleh tekan rekan mereka yang begitu jenaka yang begitu juga peduli yang begitu dan yang juga begitu menawan menjadi paparasi bagi kita sekalian ya itulah kemesraan Lesti dan bilar yang tak bisa terbantahkan sehingga margona margona langsung lari kipit mereka sungkan dan malu sendiri guys malu atas ungkapannya yang menyebutkan bahwa pasang Lesti dan bilar hanya settingan belakang namun nyatanya akhirnya mereka ya mendapatkan bukti seperti sekarang ini kenyataan bahwa Lesti dan bilar sudah siap lamaran tanda tanggal 13 mendapatkan tentu kalian juga tak bakal tahu betapa besar perjuangan mereka jika mereka tak dipercaya bahwa mereka mempunyai ikatan cinta dan akhirnya ini tinggal beberapa kali lagi mereka akan melakukan prosesi lamaran dan sebentar lagi mereka pun akan segera menikah tentunya di tahun ini jadi sebagaimana tadi sampaikan oleh Rizky bilang jangan terlalu percaya sama ramalan tapi percayalah sama ramalan juga begitu pun dengan sosok ramal yang sosok tahu dan ramalan yang nggak pernah tempat dan benar beberapa kali banyak salahnya tentu hal itu menunjukkan bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya doa bisa mengalahkan segalanya tentu ketulusan dan cinta dari Lesti dan bilar lagi yang membuktikan bahwa dia akan pemenangnya kita doakan saja semoga kisah cinta Lesti dan bilar berakhir di pulang menandang terpisahkan oleh maut saja tentunya kayaknya kalian tak perasaan dan juga ya kalian juga ingin terus menikuti program mereka jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya dan kalian takkan informasi dan kabar terbaru dari kita oke terima kasih selamat menonton bye bye